Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan bahwa dirinya tidak ingin mengincar pembayar pajak yang sudah taat. Menurut dia sistem pajak perlu lebih efisien sehingga memungkinkan ekstensifikasi atau perluasan basis data perpajakan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam dialog Capres bersama Kadin, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024. Prabowo mengungkapkan, berdasarkan pengalaman di banyak negara, hal tersebut bisa berujung pada penggelapan pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan sesuatu untuk mencegahnya. Ia menegaskan, pajak adalah hal yang sangat penting sehingga harus dilakukan efisiensi, transparansi untuk menutup lubang-lubang kebocoran. Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan pemerintah harus memudahkan perizinan usaha. Dengan begitu, iklim bisnis bisa diperbaiki. Sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka juga menganalogikan hal yang sama mengenai upaya meningkatkan rasio pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk menggali potensi pajak dari subjek pajak maupun wajib pajak yang belum terdaftar dalam basis data perpajakan. Istilahnya, pembayar pajak jangan yang sudah baik, sudah taat, diperas terus. Itu namanya adalah yang sering disebut berburu di kebun binatang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.